Intro Injil Matius fasal kelima Kita membaca bersama-sama ayat yang ketujuh Satu, dua, tiga Berbahagialah Orang yang Mereka yang mengasihi orang lain Orang yang mengasihi orang lain Orang yang simpati kepada orang lain Orang yang memberikan belas kasihan kepada orang lain Yang murah hatinya Mereka akan diberikan kemurahan oleh Tuhan Kita membaca lagi Dari satu Yohannes fasal tiga Ayat yang ketujuh belas Barang siapa mempunyai harta duniawi Dan melihat saudaranya menderita kekurangan Tetapi menutup pintu hatinya Terhadap saudaranya itu Bagaimana kekasih Allah Dapat tetap di dalam dirinya Semua membantu Barang siapa mempunyai harta duniawi Dan melihat saudaranya Menderita kekurangan Tetapi menutup pintu hatinya Terhadap saudaranya itu Bagaimana kekasih Allah Dapat tetap di dalam hatinya Anak-anakku Marilah kita mengasihi Bukan dengan perkataan Atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan Dan di dalam kebenaran semua Anak-anakku Marilah kita mengasihi Bukan dengan perkataan Atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan Dan dalam kebenaran Atau di dalam terjaman lain Cinta kasih Bukan hanya di dalam lidah Dan perkataan saja Tetapi berada di dalam Cinta kasih Dan kejujuran Kita berdoa sekali lagi Berkatilah kebaktian ini Berkati jam Dimana kami telah mempersiapkan hati Mendengarkan firman Tuhan Firman yang suci dan benar Kuduskan kami dan benarkan kami Firman yang kekal dan tidak berubah Memberikan pengharapan Yang tidak berubah kabar kami Ya Tuhan Firman yang hidup Hidupkan kami di dalam dunia ini Sehingga melalui Firman yang hidup Kami boleh menyatakan hidup Yang sesuai dengan kehendak Tuhan Selama kami masih hidup di dalam dunia Demi hidup itu Kami boleh menghidupkan kembali Mereka yang hidup di tengah-tengah Bayang kematian Karena Tuhan Mempunyai kuasa kehidupan Dalam nama Yesus Kristus Kami menyerahkan kebaktian ini Seluruhnya ke dalam tangan Tuhan Berkati kami Berkati setiap jiwa Yang sudah Tuhan perkenan Berada di dalam kebaktian ini Dalam nama Yesus Kristus Penembus dan juru selama kami yang hidup Kami sudah berdoa Amin Kita telah berkhutbah Mengenai apakah Yang menjadi emosi Yang suci Di dalam hidup orang Kristen Kita dikuduskan oleh Darah Yesus Kristus Kita dikuduskan oleh Firman Dan kita dikuduskan oleh Roh Tuhan Pribadi yang ketiga Dari alat terhitung Selain tiga ini Seluruh hidup suci Tidak pernah mengatakan Ada unsur Dan sumber yang lain Yang membuat kita menjadi suci Sanctification Penyucian itu adalah Rencana Tuhan Allah Yang agung Tuhan berkehendak Supaya kita hidup suci Hiduplah suci Karena ini Kehendak Tuhan Sudah-sudah Satu-satunya hal Yang tidak boleh Diimitasi oleh Kemauan manusia Yaitu Esensi Kesucian Allah Sendiri Allah kita adalah Allah yang suci Ini tanda Allah yang sejati Allah yang sejati Tidak ada kaitannya Dengan kenajisan Allah yang sejati Tidak ada kaitannya Dengan dosa Dan rencana dia Adalah melalui Kristus Pribadi kedua Dari Allah terhitunggal Untuk menebus kita Membersihkan kita Dari dosa Dan penebusan itu Membawa kita Kepada kesucian Sebagai seorang Yang mempunyai Status yang baru Tetapi setelah Kita mendapatkan Status yang baru Kita diharapkan Kita dididik Dan kita dikerjakan Di dalam Membersihkan kita Melalui Firman Melalui Darah Yesus Kristus Dan melalui Roh kudus sendiri Ini tiga hal Ada tiga unsur Yang membuat kita Menjadi suci Sudara-sudara Kita telah berbicara Dari segi-segi Yang begitu banyak Mengenai emosi Yang sucikan Minggu lalu Kita mengatakan Keinginan Keadaan Kehasrat Dan kerinduan Itu pun Perlu disucikan Jika kita Menginginkan Sesuatu Di luar Batas Kesucian Itu menjadi Tamak Itu menjadi Dosa Itu menjadi Pelanggaran Hak asasi Orang lain Dan jika Kita merindukan Sesuatu Yang direncanakan Tuhan Diizinkan oleh Tuhan Maka Sifat ilahi Yang berdasarkan Ketidakterbatasan Tuhan Allah sendiri Cukup Memberikan Segala Sesuatu Dengan Sempurna Dan Limpa Kepada Siapapun Yang menginginkan Dan yang merindukan Kalau saya merindukan Cinta Tuhan Saya merindukan Kesucian Tuhan Saya merindukan Kebenaran Tuhan Maka Tak mungkin Tidak Suplai Dari Tuhan Tapi Jika Saya menginginkan Istri orang lain Saya menginginkan Harta orang lain Saya menginginkan Pembantu orang lain Ini Kerinduan Yang akan Dibatas Akan Dihukum oleh Tuhan Sudara-sudara Kita harus Menjaga Kerinduan Keinginan Di dalam Emosi kita Sedalam-dalamnya Karena Segala Sesuatu Dari Segi-segi Unsur Emosi Perlu Disucikan Banyak hal Yang terjadi Di dalam Dunia ini Mengakibatkan Perselisihan Memakibatkan Perpecahan Mengakibatkan Perkelahian Di antara Manusia dan Manusia Justru Karena ada Keinginan-keinginan Yang buruk Kerinduan-kerinduan Yang melawati Batas Dan Keadaan Hasrat Dan Kemauan Yang dipaksa Yang berada Di dalam Bidang Kenajisan Sudara-sudara Sekalian Hari ini Kita akan Berkhutbah Dengan tema Di dalam Emosi yang lain Yaitu bagaimana Kita harus Mempunyai Simpati Dan Mempunyai Kemurahan Yang suci Sudara-sudara Sekalian Simpati Kemurahan Yang bersama-sama Dengan Hati yang Menaruh Belas Kasihan Atas orang lain Ini penting Sekali Ini salah satu Segi yang paling Anggun Daripada Karakter Yang mungkin Dicapai Oleh seseorang Kadang-kadang Kita melihat Seseorang Yang kurang Simpati Kurang Kemurahan Kurang Belas Kasian Dia bisa Melakukan Tindakan-tindakan Seperti Binatang Dan Dipergunakan Untuk Sesama manusia Karena apa Dia lupa Dia sendiri Manusia Dan dia lupa Orang yang diperlakukan Itu adalah Manusia juga Dan disini Antara manusia Dan manusia Memerlukan Sesuatu Ikatan Sesuatu Tali hubungan Berdasarkan Semacam Emosi Yang sangat Indah Yaitu Simpati Sim Ini berarti Sama Sim Berarti Satu Harmonis Sim Berarti Sesuatu Kebersamaan Pati Patos Berarti Perasaan Sudara-sudara Kita memerlukan Semacam Pengertian Perasaan Bersama Dia itu Manusia Saya manusia Manusia Mempunyai Perasaan Yang mirip Sama-sama Adalah manusia Yang memerlukan Perasaan Yang sama Maka saya harus Mengerti Dari sudut ini Apa yang Dirasakan Oleh orang lain Kalau engkau Sendiri Mempunyai Perasaan Yang halus Engkau kira Orang lain Itu binatang Orang lain Itu kayu Orang lain Itu adalah Benda Yang tidak Berperasaan Barulah Engkau Tidak menjalankan Tugas Kewajiban Sebagai manusia Yang harus Simpat Sudara-sudara Di dalam Pembicaraan Dua orang Engkau Dilihat Sebagai orang ketiga Yang terus Ngomong sendiri Tidak pernah Mau dengar orang lain Jangan jadi Kawannya Di dalam Pembicaraan Dengan orang lain Yang dibicarakan Semua Hanya Ananya sendiri Usahanya sendiri Tidak pernah Mau mengetahui Kesulitan orang lain Jangan Jangan menjadi Kawannya Mungkin Sudara Tidak sadar Sudah menjadi Orang Semacam ini Kalau ngomong Ngomongnya Ngomong sendiri Ngomongnya Perasaan sendiri Ngomongnya Untung rugi Sendiri Ngomongnya Cuma Sesuatu Bersangkut Dengan sendiri You will never Be a good listener Dah pernah Mau dengar Kalau bertemu Ngomong 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 Maunya sendiri Didengar Maunya sendiri Dimengerti Tetapi Pada waktu Orang lain Mau bicara Tandang dia Ditinggal Pergi Nah inilah Orang yang Tandanya Tidak simpati Mungkin Engkau Sudah Membiasakan Diri Sudara-sudara Kadang-kadang Di pergaulan Kita perlu Dengar Perlu Mengerti Perlu Sabar Ketahui Tentang Apa yang Dirasakan Apa yang Dikatakan Oleh orang lain Memang Bedanya Kalau seorang Guru Suruh Dia sebenarnya Dengar murid Tidak mungkin Karena murid Itu adalah Memang Datang Untuk Mendengar Guru Sudara-sudara Memang seorang Kristen Minta Tuhan Terus Dengar dia Tapi tidak Mau dengar Tuhan Saksi manusia Yang dinonjolkan Doa Keingin manusia Yang diemosikan Tuhan Kelihatan Giat sekali Tapi tidak Dengar Baik-baik Firman Tuhan Seumur hidup Tidak mendengarkan Firman Tuhan Seumur hidup Hanya mau Tuhan Dengar engkau Ini tidak Sudara-sudara Tuhan Kepada manusia Dia bicara Dia ada mungkin Salah Dia adalah Kebenaran Guru Kepada murid Guru bicara Karena guru yang mengajar Murid yang mendengar Tapi Di dalam Persamaan Sebagai Saudara Sebagai Sesuatu Anggota Di dalam komunitas Atau Sebagai Sama-sama Orang Kristen Sama-sama Sebagai manusia Kita perlu Saling Mendengar Nah Sudara-sudara Kecuali Engkau betul-betul Mengaku Orang itu Betul-betul Mengerti Lebih banyak Nah engkau Memang Belajar Dia Belajar Dengar Kalau tidak Kita harus Mempunyai Sesuatu Perasaan Persamaan Antara Satu Dengan Lain Dengan Demikian Memupuk Pengertian Isi Hati Pengertian Perasaan Sesama Pengertian Kebutuhan Orang Lain Sudara-sudara Di dalam Barat Dan di dalam Timur Kebudayaan Mempunyai Titik tolak Yang berbeda Sehingga Mengakibatkan Adalah Sesuatu Pemusatan Yang berlainan Di dalam Menjadikan Sesuatu Titik tolak Atau Sesuatu Pusat Untuk Memperkembangkan Seluruh Sistem Kebudayanya Di Barat Rasio Yang diutamakan Di Timur Adalah Perasaan Hati Yang diutamakan Itu sebab Agama Timbulnya Di Timur Bukan Di Barat Logika Berkembangnya Di Barat Bukan Di Timur Itu Sebabnya Pendidikan Lebih Banyak Dipendingkan Di Barat Tetapi Meditasi Dan Perasaan Kebudayaan Halus Daripada Hati Manusia Itu Di Perkembangan Di Timur Orang Barat Kalau mau Bertapa Ke Timur Orang Timur Kalau Kirim Ananya Sekolah Ke Barat Sudara Sudara Engkau Kenapa Tidak Kirim Anamu Ke Irak Kenapa Anamu Setelah SMA Tidak Dikirim Ke Sri Lanka Kenapa Kirim Ke Jerman Kirim Ke Amerika Kirim Ke Belanda Kirim Ke Inggris Kirim Ke Australia Karena Belajar Semua Ilmu Teknologi Dan Pengertian Epistemologi Di Barat Perkembangannya Jadi Ketika Mempelajari Akan Agama Mempelajari Teologi Ke Barat Karena Teologi Barat Telah Merasionalisasikan Agama Sedangkan Di Timur Perasaan Jiwa Hati Meditasi Pengertian Mendalam Renungan Itu Di Timur Nah Sudara Sudara Sekalian Yang Memperhatikan Perbedaan Besar Ini Orang Yang Penting Di Gerika Adalah Aristoto Orang Yang Penting Di Asia Adalah Mencius Mencius Mengatakan Empat Kalimat Yang Penting Mengenai Bagaimana Memperkembangkan Sesuatu Yang Sudah Ada Di Dalam Jiwa Manusia Jet Un Dear A Ngah Jiwa Ngah Hit Isn Mang oderang Gen 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 48 Setiap orang yang disebut manusia. Semua sama-sama memilikinya. Berarti tidak beda. Tidak beda engkau warna kulit. Tidak beda engkau hitam, budi, coklat. Atau bangsa, suku, bahasa, apa. Semua yang disebut manusia itu sama. Nah ini penemuan besar. Di dalam penemuan persamaan. Menjadi sesuatu dasar mungkin mencapai perjamaian. Di dalam menemukan perbedaan. Mungkin mendapatkan sesuatu sebab untuk peperangan. Jika kita melihat peperangan. Itu terjadi karena beda sama saya. Engkau lawan sama saya. Saya harus menghancurkan kamu. Tapi kalau engkau lihat ada sama. Eh sama ya. Kita ada persamaan. Persamaan-persamaan yang digali, yang disadari. Mengakibatkan kita cari keharmonisan. Tapi sebenarnya saya mengerti juga. Yang hanya mengetahui persamaan. Tidak mengetahui perbedaan. Itu orang agak bodoh. Yang bisa mengerti perbedaan. Itu orang pinter. Sudara-sudara. Mengerti samanya manusia dengan monyet. Banyak sama ya. Sama-sama. Akhirnya jadi evolusi. Mengerti bedanya manusia dengan monyet. Akhirnya menemukan ciptaan Tuhan. Maka beda. Nah sudara-sudara saya tidak akan meneruskan. Dengan cabang terus-menerus. Tapi apa yang dikatakan mencius. Rencet yu zi. Rencet yu zi. Semua manusia sama-sama memiliki. Empat hal. Pertama. Ini perasaan terharu. Perasaan terharu. Perasaan bisa terharu. Itu lain sama binatang. Waktu. Seorang anak kecil. Sakit dia menangis. Kita bukan anak kecil. Kita sudah dewasa. Waktu kita melihat anak kecil nangis. Karena sakit. Kita ikut nangis. Kita terharu. Kita merasakan. Itulah sebuah jiwa yang sedang menuju kepada dewasa. Dengan keadaan begitu kecil. Begitu minim. Menderita. Kita nangis. Kita sedih. Karena kita terharu. Ini perasaan bisa terharu. Membuktikan engkau manusia. Mencius. Tapi seorang anak kecil. Waktu nangis. Lalu macan datang. Kasiannya. Dia nangis. Meskipun aku lapar. Aku terharu. Anak ini nangis. Berpergi. Tidak usah makan. Tidak. Langsung dimakan. Sudah-sudah. Karena dia bukan manusia. Dia tidak kemungkinan. Merasa terharu. Merasa terangsang. Emosinya menjadi emosi yang bisa simpati. Ada suatu perasaan. Itu adalah tanda pertama. Atau segi pertama. Dari fungsi hati nurani. Menurut Mencius. Kedua. Maksudnya kalau kita berbuat salah. Kita malu. Kalau kita berbuat salah. Kita pikir kembali. Aduh. Saya kenapa ngomong kalimat itu? Kenapa saya kerjakan hal itu? Kenapa waktu itu saya menyatakan sikap seperti ini? Aduh malu gue. Saya malu. Orang yang berbuat salah bisa malu. Orang yang berkata salah bisa malu. Orang yang bertindak salah bisa malu. Orang yang sedang berdosa merasa menyesal. Merasa malu. Rence Yosi. Kalau ada orang yang terus berbuat dosa. Bukan saya malu. Malah membanggakan diri. Coba lihat. Saya bisa menipu bapakku. Coba lihat. Saya bisa menipu istri sampai dia tidak tahu. Coba lihat. Saya bisa berbuat dosa. Berjina. Mempunyai istri banyak. Nikmat. Orang itu lebih mirip binatan. Tidak mirip manusia. Sudah-sudah. Manusia adalah manusia. Karena manusia itu mempunyai perasaan. Sanggup menjadi malu. Karena kesalahan. Ini unsur kedua. Ini hal yang penting sekali. Ini hal yang menjadikan kita mungkin bertobat. Mungkin tinggalkan dosa. Mungkin menjadi hidup lebih baik. Karena kita mempunyai kesanggupan. Dalam daya dasar. Merasa malu karena dosa. Siuho tzu sin. Renje yus. Ketiga. Men syur berkata. Siuang tzu sin. Renje yus. Menghormati orang lain. Dan mengalah. Ini perasaan yang setiap orang ada. Kalau engkau melihat orang. Sama-sama berada di bus. Dan dia jauh lebih lemah. Dia jauh lebih tua. Dan dia tidak mempunyai kekuatan. Apalagi sakit. Engkau duduk-duduk di situ. Engkau langsung merasa tidak bisa. Saya tidak bisa duduk. Saya harus berdiri. Silakan engkau duduk. Karena engkau lebih tua dari saya. Engkau lebih lemah dari saya. Engkau perempuan yang hamil. Saya laki-laki jantan yang kuat. Masakan saya duduk. Biarkan seorang yang mau hamil. Yang sudah hamil tua. Duduk terus di situ sambil batuk-batuk. Saya akan berdiri. Silakan. Silakan duduk nyonya. Dengan perasaan mengalah. Rela memberi sesuatu. Yang seharusnya hak saya. Untuk menghormati orang lain. Karena simpati. Itu harus ada. Kalau itu tidak ada. Engkau bukan manusia. Sudara-sudara. Filsafat Tiongkok yang kuno mengatakan. Yang disebut manusia. Harus memiliki jiwa kebaikan. Kalau itu tidak ada. Apa yang disebut manusia. Apa tandanya. Apa syaratnya. Apa kualifikasi dia berarti mengatakan dia manusia. Hanya bentuk manusia. Kalau engkau bertopeng manusia. Berbentuk manusia. Bertubuh manusia. Berjiwa setan. Berjiwa binatang. Engkau adalah penipu yang paling besar. Di dalam masyarakat. Sudara-sudara. Serang tz sin. Ren jie yus. Ini penemuan ketiga. Dari Mencius. Penemuan keempat. Dari Mencius. Mengatakan. Sifai tz sin. Ren jie yus. Maksudnya. Setiap orang mempunyai. Sebuah insting dasar. Di dalam. Sedalam. Dalam hatinya. Untuk membedakan. Ini baik. Ini jahat. Ini benar. Ini tidak. Ini boleh. Ini tidak boleh. Ini hal yang sesuai. Dengan hati Nurani. Ini hal yang melawan. Nah. Sudara-sudara. Ini yang keempat ini. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Di dalam rumah pasal kedua. Disitu dikatakan. Kalau orang yang tidak diberikan Torat. Bangsa-bangsa yang tidak pernah mengenal Torat Musa. Jangan lupa. Allah tetap akan menghakimi mereka. Karena fungsi Torat. Sudah dicantangkan Tuhan di dalam hati mereka. Meskipun mereka tidak mengetahui. Hukum Torat dari Musa. Mereka tidak luput. Mereka tetap harus. Dihukum oleh Tuhan pada waktu hari kiamat. Karena mereka sudah diberikan ini. Nah. Dengan demikian hati Nurani yang dibicarakan oleh perjanjian baru. Istilah hati Nurani tidak pernah muncul di perjanjian lama. Di perjanjian baru lebih 20 kali bicara tentang hati Nurani. Hati Nurani. Hatu Nurani. Itu diisyarakan di dalam Alkitab perjanjian lama. Di dalam Amsal Suleman. Sebagai pelita manusia. Di dalam jiwa manusia. The spirit of man is the lantern of God. Roh manusia merupakan pelita Tuhan yang ditaruh diam diri manusia. Sehingga manusia disebut manusia adalah pelita. Untuk berjahayat. Memberikan penyinaran. Memberikan pencerahan. Memberikan enlightenment. To show false. What is your mistake? Your fault. Your sin. Your evil things you have done. Jadi kita mengetahui apa yang kita perbuat. Yang salah itu apa? Sudara-sudara. Keempat hal ini. Semua digabungkan. Yang ditemukan oleh mensius. Itu adalah reaksi manusia terhadap wahyu umum. Nah saya membagikan reaksi manusia terhadap wahyu umum setelah eksterior. Setelah hal yang di luar. Ini ada external reaction. Itu mengakibatkan timbulnya kebudayaan. Terlebih reaksi manusia terhadap wahyu umum Tuhan Allah. Di dalam internal. Di dalam satu hidup. Nilai mengenai internal hidup. Itu mengakibatkan timbulnya agama. Agama dan kebudayaan overlap di dalam satu bidang. Agama dan budaya bertemu di dalam satu bidang. Yaitu moral. Padahal waktu agama-agama liberal tidak lagi menerima akan metafisika. Supranatural. Mujizat dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan Allah. Yang tercantum jelas di dalam sejarah. Di dalam hidup suci. Sudara-sudara. Mereka tidak mungkin tidak mempertahankan satu-satunya bidang yang tidak boleh dibuang. Yaitu moral. Demikian pada waktu kebudayaan membicarakan tentang hal nilai yang paling dalam. Tak mungkin tidak menjelajah ke dalam salah satu tempat yang paling dalam. Yang paling misterius. Yaitu nilai moral. Sudara-sudara. Ini adalah satu tempat overlap. Satu tempat di mana sama-sama dimiliki. Kebudayaan sedalamnya memiliki penilaian tentang moral. Agama sedangkalnya memiliki pemilikan bidang moral. Dan moral berdasarkan yang disebut Alkitab. Hati nurani. Menjadi salah satu aspek. Kita disebut peta telah-telah. We are created after the image and the likeness of God. And the essence of the image and the likeness of God. Is the instinct and function of doing good moral. Sudara-sudara. Itu sebab manusia adalah manusia. Karena kita mempunyai kemungkinan terharu. Mengerti jiwa yang lain. Mempunyai kewajiban untuk berbuat baik. Dan tidak lagi. Kecimpung di dalam kejahatan. Seperti sesuatu perintah yang tertinggi. Diberikan oleh Tuhan di dalam hati. Sehingga tidak perlu membuktikan Allah atau tidak. Sudara-sudara. Di dalam filsafat diimanualkan. Perisafat posisi ini menjadi satu dasar. Yang tidak perlu lagi. Segala argumen-argumen yang lain. Argumen ini sudah cukup. Argumen kita harus bermoral tinggi. Ini merupakan satu kategori called imperative. Atau terjemahan. Artinya adalah perintah yang tertinggi. Yang tak mungkin lebih tinggi lagi. Kita diberikan satu perintah. Dari yang tertinggi. Dan perintah ini tertinggi. Karena apa? Bukan daripada hukum manusia. Bukan dari pemerintah. Bukan dari institusi. Bukan daripada gubernur. Bukan dari raja. Bukan dari bapak mama. Tetapi manusia. Setiap orang diberikan perintah. Perintah itu berkata. Do good. Berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat yang benar. Berbuat yang benar. Nah ini dari mana? Tidak usah bukti. Tidak usah bicara ala adat. Tidak inilah. Ini membuktikan ala adat. Ini imanulkan. Sudara-sudara. Kan di barat. Sama mensius di timur. Sama-sama. Mempunyai pengertian. Cuma bedanya. 2000 tahun saja. Mensius adalah. Orang 2400 tahun yang lalu. Dan imanulkan. Hanya 200 tahun yang lalu. Barat sudah jauh ketinggalan. Tidak mengerti sifat manusia. Yang dalam. Di dalam kebudayaan mengenai morho. Sudara-sudara sekalian. Tetapi kitab suci lebih dulu. Lebih dulu daripada siapa saja. Musa telah mengatakan. Mari kita dengan ketakutan kepada Allah. Mengenal kemarahannya. Masmur 90. Karena takut kepada Allah. Menghormati Tuhan. Mengerti kemarahannya. Kita berbuat segala sesuatu. Sesuai. Dengan perintahnya. Dan Allah memberikan perintah moral. Melalui Musa. Sebagai 10 hukum keberan manusia. Sehingga kita mengerti. Moral itu memang perintah dari Tuhan Allah. Sudara-sudara sekalian. Sekarang kita mau masuk ke dalam tahap yang selanjutnya. Apakah artinya kemurahan, simpati, dan belas kasihan. Sesama kita hidup di dalam dunia yang mempunyai kesulitan-kesulitan. Memancing kita membayangkan. Jikalau hal itu terjadi pada saya bagaimana. Nah ini adalah imagination. Imagination membayangkan. Dia sakit. Mengeluh seperti itu. Ih takut saya. Saya takut dekat dengan orang sakit. Maka pergi. Jangan saya ketularan. Karena kita melihat orang sakit. Kita melihat keadaan yang begitu menakutkan. Sehingga sendirinya daya dasar kita menyingkirkan. Kita mempunyai sesuatu daya dasar yang sangat misterius. Yaitu yang baik, yang indah menarik kita. Yang jelek, yang bahaya. Melarikan kita. Jadi dengan sendirinya kita pergi. Engkau melihat orang terus batuk. Melihat orang terus mengeluh. Melihat orang sakit-sakit dah sembuh-sembuh. Engkau mulai mikirkan tinggalkan dia. Karena saya jangan-sangan nanti juga kena seperti itu. Nah itu merupakan seluruh daya dasar yang sangat-sangat wajar. Yang indah menarik kita melihat lebih banyak. Anak kecil yang mungil, yang cantik. Yang bagus, yang bersih. Dengan sendirinya kita melihat lebih banyak kali. Tapi yang jelek, yang begitu abnormal. Akibat kita pergi. Kita tidak mau lihat. Karena apa? Itu tidak ada fayda bagi kita. Ini suara sedalamnya. Di dalam insting membela diri. Tapi saudara-saudara sekalian. Kenapakah adalah justru semacam orang. Di dalam kesulitan-kesulitan orang lain. Dia malah mendekat. Dia malah datang terus. Terus membesuk. Terus mendekat di orang yang sakit. Yang miskin. Yang susah, yang abnormal, yang jelek. Yang sakit keras. Yang mungkin menular dia datang. Nah disitu berarti ada perubahan emosi. Daripada orang-orang yang tidak hanya tergantung kepada naruri alamnya. Tetapi mulai menaik kepada satu taraf. Mulai simpati. Kemurahan. Pengertian. Rela korban diri. Rela menyangkal diri. Rela memberi. Disitu satu keindahan dari sifat manusia. Yang seharusnya setiap orang Kristen memilih. Saya pertama kali rasa ini tidak gampang. Adalah pada waktu saya umur 19. Umur 17. Saya menyerahkan diri. Mulai mengkabarkan injek beli traktat. Lalu membagikannya di kereta api. Di tengah jalan. Di muka. Itu rumah sakit. Diusir orang. Dimaki-maki orang. Tidak peduli. Pokoknya saya harus mengabarkan injek. Lalu saya terjun ke diri dan berkotbah. Di dalam tiga tahun setengah. Saya kotbah 862 kali. Sampai umur 20. Dan saya berkotbah di sekolah. Berkotbah kepada pemuda. Berkotbah kepada PI. Post-PI. Berkotbah kepada sekolah minggu. Saya berkotbah terus. Dan saya memakai cara berkotbah. Bukan cara mengajar. Permulaan itu. Jiwa saya yang pelayani seperti ini. Satu kali pada waktu saya masuk ke dalam satu kelas. Berkotbah kepada satu kelas anak kecil. Kira-kira umur 8 sampai 12. Saya baru kotbah sebaru. Saya melihat. Silahkan di sebelah kanan saya. Baris pertama. Ada seorang yang mukanya seluruhnya abnormal. Kalau engkau melihat kepengen lari. Begitu lihat engkau ketakutan luar biasa. Tentang karuan-karuan mukanya. Orang semacam itu biasanya tidak dibawa ke hubung. Bukan tidak ada. Sehingga yang kita lihat semua orang normal. Tapi hari itu saya begitu lihat. Aduh. Saya bicara di mati saya. Nabi saya lihat. Saya kalau lihat bisa muntak muka seperti ini. Saya takut. Tapi pada waktu saya berkotbah lagi. Sudara-sudara. Sambil berkotbah. Sambil mempunyai pengaruh. Karena saya takut lihat muka seperti itu. Suara Tuhan berkata. Sekarang kau sadar dirimu. Engkau adalah seorang yang mau jadi hamba Tuhan. Tetapi tidak mempunyai cinta kasih yang cukup. Waduh. Saya susah luar biasa. Saya susah luar biasa. Dan hari itu saya belajar untuk melihat dia. Memberitahu kepada dia bahwa saya juga mengasihi dia. Tapi setiap kali saya matanya ke situ. Karena suara hati ditegur oleh Tuhan. Setiap kali matanya melihat muka dia. Setiap kali ketakutan luar biasa. Akhirnya saya kira. Saya mungkin hanya puter mata melihat dia. Tidak lebih lima kali. Sampai selesai. Saya selesai konbah. Saya tidak mau lihat dia. Setiap selesai. Saya cepat-cepat pulang. Malam itu. Saya berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Kalau engkau mengasihi manusia. Dari status sebagai Tuhan Allah. Relak ke dunia. Mencintai manusia yang berlutu naci seperti saya. Saya hanya melihat muka seperti ini. Saya sudah tidak tahan. Bagaimana saya menjadi hambamu. Bertahun-tahun kemudian. Setelah saya lulus sekolah teologi. Saya mengabar kebangunan rohani disini disana. Saya diutus ke tempat orang sakit kusta. Diutus ke tempat dimana banyak penyakit yang luar biasa beratnya. Dan disitu saya mulai berjanji sama Tuhan. Saya belajar. Saya mau mengasihi mereka. Saya mau mengerti. Saya mau menjama tangan mereka. Jabat tangan dengan orang sakit kusta. Satu persatu. Yang ada nananya. Yang ada penyakitnya. Saya mau belajar. Kalau itu merupakan satu hal. Sebagai tugas seorang hamba Tuhan. Yang mau memberitakan kasih. Istilah kasih bukan daripada mulut. Tapi berada di dalam kejujuran. Ini ayat yang kita baca. Love is not only on your tongue and your language. But in your honesty, sincerity and in your deed. Di dalam kelakuan dan di dalam kejujuran. Saya mau belajar. Belajar. Waktu saya belajar. Saya merasa sulit sekali. Tapi kalau ini tidak lewat. Lebih baik saya berhenti mencidak batuan. Kalau tidak bisa mengasihi mereka yang lebih rendah. Lebih miskin. Lebih sulit. Lebih sakit. Lebih kotor. Lebih remeh dari saya. Lebih baik saya berhenti mencidak batuan. Sudara-sudara. Satu kali lagi saya turun dari kapal terbang. Sudah capek luar biasa. Sampai di Surabaya. Saya langsung pakai satu taksi. Langsung naik taksi. Saya tidak bisa pilih. Taksi itu diaturin. Yuk nomor berapa. Yuk nomor berapa. Begitu saya naik di taksi. Saya baru sadar. Supir taksi itu mukanya ada karu-karuan. Selain hidung yang ada. Masih keluar daging. Mungkin empat kali lebih banyak dari hidung yang ada. Dan daging itu hitam-hitam. Matanya kecepit di tengah-tengah tarik yang satu. Jadi jeleknya luar biasa. Saya ketakutan lagi. Ingat kembali. Waktu saya umur 19 ketemu anak itu. Lalu saya dengan secara insting. Langsung duduk di belakang supir. Supaya kelihatan ininya. Jangan kelihatan mukanya. Begitu saya pindah di belakang itu. Sampai di belakang. Hanya lihat pundaknya. Punggungnya. Tidak lihat mukanya. Cilaka. Dia ngomong sama saya lewat kaca. Kelihatan lagi. Dan dia bicara sama saya. Saya merasa heran. Orang ini muka jelek seperti ini. Tidak normal gini. Saya mau tanya beberapa hal. Dia minder dan. Kedua. Dia menikah dan. Ketiga. Istrinya kira-kira perasaan apa sama dia? Waktu saya ngomong-ngomong. Wah ternyata dia sama sekali tidak minder. Dan saya bilang bagaimana Anda? Saya sedikit pula-pula. Meski tidak senang takut. Tapi saya belajar. Bagaimana bisa mengasihi. Apakah engkau sudah nikah? Oh saya punya istri cantik sekali. Dan saya dapat dua anak. Puji syukur kepada Tuhan. Anak saya dah kini semua. Dan dia mengatakan. Istrinya begitu merawat dia dan sebagainya. Aduh setelah dengar kalimat hidup saya mengatakan. Tuhan. Rohani saya kalah sama istri orang ini. Kalau saya dapat seorang judul seperti ini. Saya masih bisa hidup di dunia atau tidak? Saya mungkin bisa hidup atau tidak? Tidak gampang. Sudah-sudah. Dan Al-Qida berkata. Berbahagia lah orang yang hatinya murah. Berbahagia lah orang berkemurahan hati. Karena mereka juga ada diberikan kemurahan. Ini tali lah. Sudara-sudara. Jikalau Tuhan stop. Keran. Yang menurunkan anugerah kepadamu. Jangan heran. Karena dulu engkau stop keranmu. Untuk memberikan kemurahan kepadamu. Jangan kira engkau boleh menikmati terus-menerus anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Tanpa berhenti-henti. Dan engkau boleh. Mekian. Kejam terhadap orang lain. Jangan kira engkau dengan mempermainkan orang lain. Mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Lalu Tuhan terus membiarkan engkau hidup seperti ini. Pada satu hari. Tuhan hitung. Seperti dia menghitung. Dosa yang sudah tertimbun. Oleh bersasar. Dan Tuhan mengatakan. Mini. Ukel di falsin. Berkata. Sudah berhenti sampai di sini. Anugerah Kustab. Karena kejahatanmu sudah memuncak. Kejahatanmu sudah memenuhi. Sekarang berhentilah aku memberikan anugerah kemaramu. Sampai di sini saja harimu. Malam itu dia dibunuh. Malam itu dia copot kedudukan. Malam itu dia dilempar keluar daripada anugerah Tuhan. Raja. Dia adalah raja. Tapi tidak ada lagi hubungan dengan anugerah Tuhan lagi. Pada hari itu. Hari terakhir. Sudara-sudara. Jangan kira semua kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan. Sepatutnya kita terima terus menerus. Mari kita membaca bersama-sama Roma Fasa 2. Semua buka Roma Fasa 2. Saya sudah mentafsirkan ini. Pada waktu saya memberikan pendafsiran Roma. Ayat ketiga dan keempat. Dan engkau hai manusia. Engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ayat keempat semua. Maukah engkau menanggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ini ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kelima semua. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Oh engkau bertabung. Engkau terus menabung, menabung, menabung kejahatan. Engkau kira engkau sambil menabung kejahatan. Sambil menerima anugerah. Sambil menabung kejahatan. Sambil menerima kemurahan Tuhan. Akan terus menerus. Di sini dikatakan. Dengan tidak mengetahui. Kemurahan Tuhan mempunyai tujuan. Menuntun engkau kepada pertobatan. Terima kasih. Dengan engkau menganggap sepi itu. Engkau menimbun kemarahan Tuhan. Sambil hari kiamat engkau tidak bisa melarikan dia. Mini, mini. Tuhan berkata sudah cukup. Berhenti. Dan mulai hari ini engkau disingkirkan. Engkau diturunkan daripada tatamu. Engkau diberhentikan daripada menerima anugerah. Jangan kita main-main sama Tuhan. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu adil dan suci adanya. Kehormatan dan kemarahan yang tertinggi. Tidak mungkin disuap. Tidak mungkin naik banding. Dia adalah yang supreme. Dia adalah yang paling besar. Sudara-sudara sekali. Itu sebab mari kita belajar prinsip hari ini. Beri kemurahan kepada orang lain. Engkau akan diberikan kemurah. Engkau simpati kepada orang lain. Engkau akan diberikan simpati. Engkau memberikan belas kasihan kepada orang lain. Engkau akan menerima belas kasihan. Saya minta kita jangan salah urutan. Menjadikan kemurahan simpati. Memperhatikan orang lain. Belas kasihan. Sebagai umpan untuk mendapatkan berkat lebih banyak. Sudara-sudara. Memang Tuhan berjanji. Saya akan membuka surga. Melimpahkan berkat. Yang sebanyak kemanamu. Tapi tidak katakan. Engkau memberikan satu juta. Tuhan harus kembalikan dengan puluh juta. Engkau memberikan satu miliar. Tuhan harus kembalikan dengan sepuluh miliar. Itu ajaran yang mumpul terbalik. Dan Alkitab. Alkitab mengatakan. Jikalau ada orang. Memiliki karunia lidah. Atau bermurbuat. Harus mengikuti peraturan-peraturan. Seorang penerak mengatakan. Menurut peraturan. Sebuah gereja harus ada karunia lidah. Saya marah di konferensi internasional. Ini adalah salah tafsir Alkitab. Dihadapan orang itu. Dihadapan semua. Karena ribuan pemimpin gereja. Bisa ditipu dan dipersalahkan. Atau dibawa ke perkesalahan. Yang dikatakan Alkitab dengan jelas. Engkau bukan saja berdoa dalam roh. Engkau harus berdoa dengan akal. Mereka membalikan. Engkau bukan saja berdoa dengan akal. Harus berdoa dalam roh. Lalu menganjurkan karunia lidah. Cara tafsir akhirnya semacam demikian. Tidak harus hindari. Tidak harus hati-hati. Tidak ada ajaran. Engkau memberikan satu miliar. Tadi Tuhan memberikan sepuluh miliar. Kalau saya rasa getuk gereja mau dibangun. Dengan cara begini bisa mendapatkan banyak uang. Itu boleh saja korban begini. Tetapi tidak diizinkan oleh Tuhan. Yang diizinkan oleh Tuhan. Tidak ada berilah. Apa yang sudah diberikan Tuhan. Perpuluh itu milik Tuhan sendiri. Sudah-sudah sekalian. Simpati. Belas kasihan. Jika engkau memberikan kemurahan. Engkau akan dimurahi. Ini ada. Dan di sini. Memberikan kemurahan. Bukan. Sesuatu motivasi untuk memancing. Sebagai umpan. Engkau memancing berkat lebih besar dari Tuhan Allah. Tidak benar. Yang benar adalah karena digerakkan Tuhan. Karena pimpinan Tuhan. Prinsip Alkitab. Kasih dari Tuhan. Menggerakkan hatimu untuk mengingat orang miskin. Mengingat orang sakit. Mengingat orang yang perlu. Mengingat mereka yang susah. Dengan demikian orang yang selalu hidup di dalam keadaan demikian. Allah tidak melupakan mereka. You have mercy on others. God will have mercy on you. Sudara-sudara simpatos. Simpatos. Perasaan. Yang bersama. Di dalam hidup seseorang. Itu anggun luar biasa. Seseorang yang penuh dengan simpati. Seorang yang suka mengerti. Seorang yang mau mengetahui kesulitan orang lain. Orang itu adalah orang yang betul-betul bernilai tinggi. Kalau gereja reform Injili. Telah menggalap doktrin. Semua orang pintar doktrin reform. Semua ajaran hebat. Pinter khotbah. Tapi hatinya dingin seperti es batu. Gereja ini lebih baik tutup saja. Sudara-sudara. Ini adalah bedanya gereja reform ini. Sama reform banyak yang di seluruh dunia. Karena mereka ajaran doktrin sudah benar. Ajaran doktrin-doktrin reform sudah. Tapi gereja reform sedikit yang mengabar Injil. Semua taunya sendiri doktrin benar. Sedikit yang mengerjakan hal mengasih sesama. Sudara-sudara. Pada waktu itu, Krominga. Sudah mati. Orang menemukan tiga makalah. Dia yang pernah menjadi rektor dari Calvin Seminary. Makalah itu ditemukan. Mereka baca. Mereka baca. Ini ajaran seperti liberal. Siapa ini? Akhirnya baru ditemukan. Makalah ditulis oleh mantan rektor. Mereka yang sudah meninggal dunia. Mereka baru sadar. Jika jiwa dia selain doktrin. Masih ada. Bagi banyak hati yang mau memperhatikan orang lain. Cinta kasih dan sebagainya. Sudara-sudara. Yesus Kristus sendiri pada waktu di dunia. Dia mengajar. Mengajar. Dia menegur. Menegur. Dia mengajar tentang kerajaan Allah. Dia menegur tentang kemunafikan orang Parisi. Dan dia sambil memberi kasihan, pertolongan kepada banyak orang yang perlu. Dan dihitung di dalam keempat Injil. Yesus menaruh belas kasihan kepada mereka. Yesus simpati kepada mereka. Yesus menyatakan kemurahan kepada mereka. Yesus jatuh belas kasihan kepada mereka. Semua itilah mengenai simpati yang ditulis tentang Yesus Kristus. Keempat Injil itu berapa kali? Sepuluh kali. Sudara-sudara. So he has mercy on them. Sudara-sudara. Perwaktu Yesus melihat semua itu lapar ribuan orang tidak makan. Dia memberikan belas kasihan kepada mereka. Perwaktu Yesus melihat mereka seperti domba yang kesini kesana tanpa mempunyai rumah. Kececeran, kelianan di seluruh bumi. Yesus menaruh belas kasihan kepada mereka. Sudara-sudara. Kita perlu memupuk belas kasihan. Mulai daripada menjaga orang Kristen sesamamu. Banyak orang gereja saling membenci. Tapi kepada luar selalu suka melakukan diakonia. Supaya gereja terkenal di luar. Kalau gereja ini bisa kerjakan, ini bisa kerjakan. Tapi sesamanya yang sangat sulit tidak ditolong. Ini melawan Alkitab. Saya tidak berkata kita tidak perlu kerjakan di luar. Tapi Alkitab mengatakan, kasihilah saudaramu. Baru kasihilah sesamamu di luar. Ini ditulis oleh Petrus. Kasihi sesama lalu mengasihi semua orang. Ada urutannya. Kalau orang Kristen sendiri yang berada kesulitan tidak dijaga, tidak dipelihara, tidak dikobris. Lalu kita hanya memakai perpulan untuk orang luar. Maka rumah Tuhan akan seni, sunyap, dan selalu diketahui oleh orang lain. Sudara-sudara sekalian. Apakah kita saling memikul beban dari sudara kita? Apakah kita saling menghapus air mata sudara kita? Apakah kita mengerti beban yang terlalu berat yang diterima oleh sudara kita? Apakah kita menaruh belas kasihan kepada mereka? Dan bagaimanakah kita bisa hidup seorang Kristen yang menaruh belas kasihan kepada sesama? Selain insting yang sudah kita miliki diberikan oleh Tuhan. Yang sudah kita katakan tadi. Sebagai dasar, sifat manusia. Semua orang diberikan oleh Tuhan. Sesuatu fungsi nurani seperti itu. Saya percaya kita memerlukan beberapa pengertian terlebih-lebih dalam lagi. Pertama-tama, ini adalah prinsip dan ajaran dari Alkitab yang harus kita taat. Selain kita mengerti kita manusia yang memang dicipta demikian. Kita harus mengerti ini prinsip, ini perintah. Karena Allah sudah memberikan komen. Allah sudah memberikan perintah. Engkau harus mengasihani orang lain. Engkau harus mempunyai kemurahan dalam orang lain. Kita seharusnya melakukan. Membuktikan kita taat kabar Tuhan. Taat kabar Tuhan. Engkau bilang saya kurang tergerak. Saya tidak mempunyai suatu desakan impuls dari beror kudus. Engkau usah, karena sudah diperintahkan. Memberi kemurahan kepada orang lain. Perintah Tuhan, prinsipnya harus kita jalankan. Sudah-sudah jalankan perintah, ada dua sikap. Sikap pertama, rela. Sikap kedua, kurang rela. Apakah orang yang kurang rela melakukan, boleh tidak melakukan. Tidak rela pun harus melakukan. Karena apa? Karena ini perintah. Perintah dari siapa? Dari Tuhan Allah. Perintah Allah itu adalah perintah yang harus dijalankan. Karena dia Allah. Perintah Allah. Kehendak Allah. Engkau harus suci. Engkau tidak suka hidup suci pun harus hidup suci. Perintah Tuhan harus mengabar injil. Engkau tidak suka mengabar injil, harus mengabar injil. Lalu sambil melakukan, sambil minta Tuhan memberikan pertolongan dan memberikan kelembutan, kerelaan hati. Untuk melakukan dengan ringan. Bedanya orang yang rela dan tidak rela menjalankan perintah Tuhan hanya satu. Yaitu memikul salib yang tidak ada pahalanya. Atau tidak perlu memikul beban kelebihan itu. Karena rela. Waktu engkau rela melakukan, engkau rasa ringan. Yang tidak rela melakukan, engkau rasa terlalu berat salib. Dan pikulan salib yang tidak ada pahalanya. Adalah karena engkau tidak rela melakukan. Itu adalah orang yang bodoh. Yang menyiksa diri terus-menerus. Lebih baik kita jangan bantah. Sudah-sudah. Kalau tidak diikat. Karena Tuhan sekarang sedang menghukum kita. Kita melawan. Tak mungkin ikatan itu lepas karena engkau melawan. Hanya kulit-kulit tanganmu akan menjadi pecah karena engkau melawan. Jangan bodoh. Kalau Tuhan sudah perintahkan. Tuhan sudah memberikan perintah keberkitaan. Harus kita jalankan. Meskipun kita tidak rela. Yang perlu adalah kita minta Tuhan memberikan kerelaan. Untuk meringankan beban kita menjalankan. Kedua. Kita harus menjalankan ini karena kita belajar. Menghormati orang lain. Kalau hidup kita itu sangat berharga. Masa kan hidup orang lain tidak berharga. Oh bagi dia itu sudah cukup. Oh dia itu siapa sih? Kalau engkau siapa? Seperti engkau itu seharusnya mendapat sebanyak mungkin. Engkau seharusnya menimpan di segala sesuatu. Orang lain asal dapat makan tiga kali satu hari sudah cukup. Sudara-sudara. Coba menghargai orang lain. Coba menghormati orang lain. Sehingga sepatunya dia diperhadapkan bagaimana. Diperlakukan bagaimana. Berilah dengan seharusnya. Ini kita belajar dari rumah fasal yang ke tiga belas. Yang perlu dihormati. Yang perlu dihormatilah dia. Yang perlu ditakuti. Takutlah dia. Yang perlu diberikan pajak. Berilahkan kepada dia. Yang perlu berikan uang. Berikan kepada dia. Nah ini hal-hal adalah kewajiban manusia. Untuk menghargai manusia yang lain. Kalau orang ini sepatunya menerima kehormatan seperti ini. Saya cuma menghormati dia sampai di sini. Saya hutang. Hutang hormat kepada dia. Saya sedang berdosa. Sudara-sudara dosa selalu dimengerti sebagai perbuatan aktif yang jahat yang kita lakukan. Tapi Alkitab melihat dosa adalah target yang belum pernah dicapai. Inilah perbedaan konsep manusia dan konsep Tuhan Allah. Seluruh dunia. Hukum negara-negara gagal karena di hal ini. Mereka semangat yang disebut dosa adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang sudah ditulis. Adalah perbuatan-perbuatan aktif yang bisa dibuktikan. Tapi yang belum dikatakan. Itu tidak dianggap dosa. Bedanya manusia dengan Tuhan Allah. Yang kau sudah lakukan ini, engkau berdosa. Ini yang kau lakukan. Buktinya engkau berdosa. Tuhan bilang tidak. Engkau belum mencapai itu, engkau berdosa. Karena harmartia berarti tidak kena sasaran. Yang Tuhan tetapkan sasaran begitu tinggi. Engkau belum mencapai itu dosa. Dosa adalah belum mencapai tujuan dan target yang ditetapkan Tuhan. Dosa bukan hanya dihitung daripada kelakuan-perbuatan yang sudah kau lakukan secara aktif dan pelanggaran. Ini perbedaan konsep. Itu sebuah orang Kristen. Jangan mengadap puji Tuhan. Saya tidak berdosa lagi. Saya tidak merokok. Saya tidak berjudi. Saya tidak main perempuan. Saya tidak berdosa. Saya tidak ada dosanya. Tuhan bilang bodoh engkau. Tak mengerti kah engkau istilah hamartia. Engkau belum mencapai tujuan. Engkau belum mencapai apa yang saya tuntut. Dari apa yang menjadi konsep dasar Alkitab. Kita semua adalah orang berdosa. Karena kita kekurangan kemuliaan Allah. Itu artinya. The shortage. Make sure the glory of God. We are not up to the level and the target set by God. Itu namanya dosa. Kalau engkau kurang menghormati orang yang sepatutnya dihormati. Engkau berdosa. Engkau kurang mengasihi orang yang sepatutnya dikasih. Engkau berdosa. Engkau kurang memberikan gaji kepada orang yang sepatutnya menerima lebih banyak dari itu. Engkau berdosa. Di dalam konsep ini kita semua setiap hari sedang berbuat dosa. Karena kurang melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Sehingga kedua. Selain pertama sejalan dengan perintah Tuhan. Kedua. Saya harus belajar menghormati orang lain. Kemurahan hati. Belas kasihan. Dipelajari melalui menghormati orang lain. Sesuai dengan kepatutan. Taraf dia dihormati. Ketiga. Kita belajar mengasihi orang lain. Belajar mengerti kesusahan orang lain. Melalui renungkan kembali. Kita sendiri pernah susah. Sudara-sudara. Jika engkau ingat dulu engkau pernah susah. Sekarang lihat orang lain susah. Dengan pengertian, kesadaran, pengalaman itu. Engkau bukan mensyukuri orang lain yang susah sekarang. Engkau mensimpati, mengerti, mengingat kesusahanmu. Engkau menghargai orang lain. Harap mereka tidak usah susah. Banyak orang tua mengerti hal ini. Pada waktu diperlakukan pendidikan kepada anak-anak sendiri. Tetapi kabar sesama selalu tidak pakai cara yang sama. Orang yang dipeloncok. Dia tahu susahnya dipeloncok. Setelah dia selesai peloncok. Dia mempeloncok orang lain. Bagaimana? Apakah dia mengatakan, dulu gue tahu susahnya. Sekarang engkau tidak usah lah. Kasian. Saya sendiri mengalami kau. Kebanyak yang mengatakan, dulu giliran gue. Sekarang giliranmu. Rasain lu ya. Lu mau masuk universitas. Dulu saya disuruh makan tanah. Sekarang lu makan cacing ayo. Sudah-sudah. Jadi orang yang bersifat dendam. Bersifat membalas. Bersifat memberikan kejahatan atau kesulit dan lebih besar kepada orang lain. Karena dia sendiri pernah mengalami kesusahan. Orang itu tidak baik. Apakah engkau dulu pernah miskin luar biasa. Engkau sekarang bilang sama anakmu. Dulu papamu ya. Makan cuma nasi. Ayo sekarang lu makan bubur. Begitu. Tidak. Kebanyakan orang tua. Kalau dulu pernah susah. Sekarang enak. Lalu dia memberikan seenanya kepada anaknya. Sampai anaknya rusak. Justru karena tidak pernah didisiplin. Tidak pernah mengalami kesusahan. Kamu anak-anak orang kaya. Bahaya sekali. Kamu yang nanti besar mungkin menjadi orang yang kejam. Orang yang tidak mempunyai perkemanusiaan. Orang yang sangat tidak mengertiakan kesulitan orang lain. Karena engkau dari kecil taunya hidup enak. Banyak orang agung pernah hidup susah. Tapi menjadikan mereka agung. Bukan karena mereka memaksakan kesusahan kepada orang lain. Justru karena setelah mereka menjadi agung. Karena mereka mengerti kesusahan orang lain. Sudara-sudara. Pengalaman. Bicara dua macam. Bicara pertama. Engkau sudah mengalami kesusahan. Biar orang lain lebih susah dari kamu. Supaya mereka mengetahui kesusahan. Bicara kedua. Engkau sudah mengalami kesusahan. Biar engkau mengerti kesusahan orang lain. Tetapi juga mendidik mereka dengan baik. What makes a man great? Apakah yang menjadikan orang itu agung? Apakah unsur-unsur menjadikan seorang itu menjadi agung? Coba bikin satu homework. Yang bikin orang agung itu unsurnya ini, ini, ini. Adakah orang yang dilahirkan dengan keluarga kaya bisa agung? Bisa. Adakah orang yang dilahirkan dengan keluarga miskin bisa agung? Banyak. Adakah orang yang dilahirkan dengan miskin menjadi jahat? Banyak juga. Adalah tergantung bagaimana pengalaman berbicara. Saudara-saudara. Orang yang menjadi anak piatu. Papa-amanya mati. Setelah berkat dewasa menjadi perampok. Menjadi orang jahat. Banyak sekali. Dan ada juga orang yang kecilnya adalah piatu. Setelah dia besar. Dia membuka rumah yatim piatu. Menampung anak-anak yang tidak ada papa-mama. Menjadi orang agung. Apa sebab? Pengalaman berbicara. Waktu pengalaman berbicara. Engkau harus memperhatikan. Apakah yang menjadi dalil dan konklusi untuk membentuk karaktermu? The time. The moment. When you are alone. When you speak to yourself. It determines your future. Dengar kalimat ini baik-baik. Saat engkau pernah sakit keras. Setelah sakit keras sekali. Selesai sakit. Engkau pada satu hari. Dengan air mata. Engkau bicara sama dirimu sendiri. Manusia kalau sakit begitu susah. Saya benci Tuhan Allah. Membuat tubuh yang bisa sakit. Saya menjadi ateis. Karena engkau bicara sama dirimu. Kalimat. Akibat pengalaman. Sehingga engkau bicara sama dirimu. Itu membentuk hari depan. Tetapi ada orang lain. Setelah sakit keras. Di air mata cucur. Karena terlalu sakit. Dia bicara sama saya. Baru saya tahu orang sakit begini. Tuhan beri kekuatan kepada aku. Untuk mendolong orang sakit. Untuk membantu mereka yang tidak ada di sakit. Karena saya tahu sendiri berapa susah sakit. Hei janda-janda. Bagaimana kau bicara sama dirimu? Hei yatim-yatim. Bagaimana kau bicara sama dirimu? Hei orang yang mempunyai penyakit keras. Yang cacat. Yang diperlakukan tidak adil. Yang diwarisi segala kesulitan. Kesulitan besar daripada nenek moyangmu. Apa yang kau bicara sama dirimu sendiri? Harus engkau hati-hati. Jangan dipakai setan. The time when you speak to yourself. Biar Tuhan campur tangan. Untuk Tuhan campur tangan dengan cinta khas. Yang menggerakkan engkau. Merangsang engkau. Merobah engkau. Maka engkau bicara keberdirimu. Kalimat-kalimat. Pembicaraan diri keberdirimu itu. Sangat mempengaruhi hari depan. Saya umur tiga tidak ada ayah. Ibu saya janda. Saya penuh dengan kesulitan. Saya pernah empat puluh hari tidak makan. Saya pernah miskin. Saya pernah tidak bisa bayar uang sekolah. Saya pernah diusir. Tetapi saya tadinya bukan orang miskin. Bapak saya salah satu orang paling kaya di Asia Tenggara. Kenapa menjadi begini? Karena Tuhan mau pakai saya menjadi pendeta, menjadi hambanya. Harus dilatih di luar sekolah teologi. Yang saya terima dari sekolah teologi. Cuma pengetahuan berapa tahun. Yang saya terima dari pendidikan Tuhan Allah sendiri. Sejak kecil. Selangkah demi selangkah. Dipukul, dihajar, ditorong. Dirangsang, distimuli. Dibentuk dengan sudut luar biasa. Mengakibatkan saya menjadi karakter seperti ini. Kalau boleh saya tidak usah keras. Tapi kalau saya lihat banyak hal yang makin lama makin perlu dikerasi. Saya harus ketat kembali. Sudara-sudara. Pembentukan karakter. Jangan lupa. Perlu tangan Tuhan Allah campuri dialog kita keberdiri sendiri. The way you talk to yourself. The time you determine something. That God interview your experience. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mengasihi orang lain. Simpati. Penuh belas kasihan. Keburan kepada orang lain. Selain kita menjalankan perintah Tuhan. Selain kita menghormati sesama. Kita jangan lupa ada pengalaman pribadi. Yang di dalamnya campur tangan Tuhan. Merobat kita untuk mengerti orang lain. Tidak semua mempunyai pengalaman yang berbeda. Pengalaman-pengalaman pahit. Pasti pernah kita alami. Tapi jangan itu menjadi sesuatu alasan kita menghina diri. Membunuh diri. Mengenjik diri. Menginjak diri. Menjadi alat untuk mengkuatkan. Melengkapi. Menyempurnakan. Menggenapi kehendak alat yang diri kita menjadi orang aku. Bad experience. Menjadi good education. The bitter experience. Menjadi sweet. Sharing for others. Sesuatu kelemahan. Menjadi sesuatu kekuatan. Untuk mendorong orang lain. Sudara-sudara. Dengan demikian. Kita belajar bagi mengasihi orang lain. Bukan saja demikian. Kita belajar dari semua sejarah. Dan dari semua teladan-teladan. Khususnya Yesus Kristus. Bagaimana menghadapi sesama. Waktu dia berada di dunia. Sudah berkali-kali saya berkata kepada saudara. Pada waktu orang berada di kesusahan. Engkau simpati. Itu membuat engkau agung. Dan simpati bukan banyak bicara. Tetapi memberikan sesuatu kesadaran. Kepada orang yang bersangkut. Bahwa engkau hadir bersama. Kehadiranmu menjadi sebuah pendampingan eksistensi. Yang tidak bisa diganti oleh orang lain. Pada waktu ayub. Dicoba oleh iblis. Sekaligus menjadi sebuah ujian Allah kepada dia. Seluruh tubuh itu bisul. Semua anak mati pada hari yang sama. Nyonya-nya maki-maki dia. Cinta Tuhan tidak berguna. Adakah orang yang mengalami apa arti eksistensialisme. Lebih wujud daripada seorang diri. Yang menderita segala seperti ini. Saat hidup ketiga kawan A Ayub. Tidak maki-maki dia. Tidak menghibur dia. Tidak bicara apa. Semua datang dari tempat jauh mendampingi dia. Duduk di pinggir dia. Tujuh hari, tujuh malam. Tidak bicara satu kalimat. Saya kira itu sikap terbaik. Untuk menghibur orang lain. Bukan dengan maki. Bukan dengan anjuran. Bukan dengan bicara. Bukan dengan fasih. Dengan simpati. Belas kasihan. Tidak banyak bicara. Tapi dia rasa. Engkau mendampingi. Engkau berada di pinggirnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Membersihkan emosi kita. Menjadi manusia. Menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen Reform Injili. Yang penuh dengan belas kasihan. Kepada orang lain. Mari kita berdoa. Kita berdoa minta Tuhan memenuhi hati kita dengan cinta kasih. Memenuhi hati kita dengan kemurahan. Memenuhi hati kita dengan segala unsur yang suci. Sehingga hidup kita. Bagaimanapun pengalaman. Kami berkata kepada diri kami sendiri. Saya akan menjadi saluran berkat. Saya akan menjadi kemurahan. Yang boleh Tuhan pakai. Untuk mendolong orang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara. Semua berdoa. Bapak di dalam surga. Sekali lagi kami datang kepadamu. Sahab kami berterima kasih. Karena engkau sudah memberikan pengajaran kepadamu kami. Tuhan sudah bertutur di dalam hati kami. Memberikan kekuatan dan pengertian kepadamu kami. Sekali kami boleh menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Melangsungkan perintah Tuhan. Menjalankan apa yang hendaki Tuhan. Menjalankan orang penuh dan kemurahan. Orang yang bersimpati. Orang yang berpelas kasihan sebagaimana Yesus Kristus. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Bermos dan Juru selama kami yang hidup. Amin surat berdoa. Amin. Bermos dan Juru selama kami yang hidup. Bermos dan Juru selama kami yang hidup. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!